Intro Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih Di pagi hari ini mari kita mengawali dengan perenungan firman Tuhan Yang terambil dari kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 Dengan perikot, kepenuhan hidup dalam Kristus Saya bacakan untuk kita semua Di perenungan kali ini saya memberikan tema untuk kita semua Yaitu pertumbuhan rohani orang percaya Saya mengajak bapak ibu dan saudara sekalian untuk flashback Apakah kita benar-benar mengaku dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Ada beberapa orang Kristen yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka Tapi dalam kehidupan kerohanian mereka tidak mencerminkan Seperti yang telah di ucapkan Paulus pada waktu itu menekankan Jemaat di kolose bahwa bukan hanya tentang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi Paulus menekankan bahwa orang Kristen juga harus benar-benar mengerjakan kehidupan keselamatannya Harus bertumbuh memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik Bapak ibu dan saudara yang terkasih Tingkat pertumbuhan seseorang juga kita tidak bisa menilai dengan jabatannya di gereja Aktifitasnya di gereja, kesibukannya di gereja Dan pekerjaannya apa saja yang dilakukan di gereja Tidak serta-merta kita bisa menilai bahwa orang tersebut memiliki pertumbuhan kerohanian yang lebih baik Tapi yang ditekankan Paulus dalam teks firman Tuhan ini Yaitu pertumbuhan orang percaya dapat diukur dengan sejauh mana hidupnya mengalami kepenuhan di dalam Kristus Mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Berarti seseorang sudah membuat kesepakatan bersama Yesus Tidak lagi hidup semaunya sendiri tetapi harus dengan kehendak Kristus Menjadi pengikut Kristus disertai dengan tindakan dan bukti yang nyata Yaitu lewat kehidupan pribadi kita Saya memberikan empat aspek sesuai dengan konteks firman Tuhan Yang ditekankan Paulus kepada orang percaya Yang pertama bahwa kita harus hidup di dalam Kristus Menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita Kita harus hidup di dalam Kristus yang artinya bahwa kita tidak boleh hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan Baru kita datang kepada Tuhan Tetapi disini Paulus mendekankan bahwa setiap saat setiap waktu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Kita harus hidup melekat di dalam Tuhan Dan bukan hanya hidup di dalam Tuhan Paulus melanjutkan bahwa kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus Paulus menggunakan analogi pohon yang hidup Akar dapat membuat pohon tidak goyah Akar dapat membuat pohon untuk hidup berkembang dan berbuah Sama dengan kita juga bahwa iman kita harus dibangun hari demi hari Harus terus bertumbuh dan melakukan kedisiplinan rohani kita Yang ketiga bahwa bertambah teguh di dalam iman Ketika kita hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan Dan kita juga membangun iman kita Maka kita juga harus bertambah teguh di dalam iman kita Kita harus memegang keselamatan kita di dalam Kristus Mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus Yang keempat yang saya sampaikan kepada kita semua Bahwa yang paling penting dan yang mungkin masih susah kita untuk melakukannya Yaitu hati melimpa dengan syukur Mungkin kata-kata mengucap syukur sangat mudah kita ucapkan Tetapi untuk melakukannya dalam situasi yang sulit Mungkin masih bimbang, masih ragu untuk mengucap syukur Ke kita-kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita Tapi Rasul Paulus memberikan kita nasihat Untuk tetap mengucap syukur Supaya kita memiliki kedamaian hati Ketika kita mengalami situasi yang berat Mengucap syukur menandakan bahwa kita mengalami kedewasaan rohani Keutamaan Kristus dalam hubungan pribadi kita sangatlah penting Dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita Mari kita terus berjuang dan mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus Biarlah firman Tuhan ini berakar dalam hati kita Sehingga kita boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di pagi hari ini Mengingatkan kami kembali untuk bukan hanya mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat kami Tapi kami juga harus terus bertumbuh di dalam Engkau Mengerjakan keselamatan Engkau Mari Tuhan berikanlah kami hati yang bisa menjalankan firman-Mu Tuhan Memberikan kami kekuatan dalam mengerjakan dan melakukan firman-Mu Tuhan Tolong kami di sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan beserta kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!